Ratusan orang yang tergabung dari nelayan dan masyarakat Matras dan Air Antu menggelar aksi solidaritas ke Polres Bangka. Aksi ini dilakukan untuk meminta pihak kepolisian tidak melanjutkan penanganan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh 8 orang yang diduga pelaku pemukulan saat aksi menolak kapal isap produksi masuk ke perairan Matras dan sekitarnya. Dengan pengawalan ketat aparat Polres Bangka aksi solidaritas yang digelar ratusan orang yang terdiri dari nelayan dan masyarakat Matras serta Air Antu ini berjalan damai di depan markas komando Polres Bangka. Dalam aksi ini masa aksi meminta pihak penyidik Polres Bangka menghentikan penanganan perkara kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh 8 warga dan nelayan yang terjadi saat menolak aktivitas kapal isap produksi di perairan Matras. Khalid salah satu warga Matras mengaku jika 8 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka maka seluruh warga dan nelayan yang tergabung dalam masyarakat dan nelayan tolak KIP juga harus ditetapkan sebagai tersangka. Barat A aksi solidaritas kayak kawan-kawan kan karena kami kan dari awal sudah bilang satu rasa semua itu satu rasa jadi apapun terjadi sama satu orang kami akan turut merasa apalagi dipanggil kayak ini jadi satu dipanggil kami harap semua kami juga dipanggil apapun keputusannya nanti ditetapkan sebagai tersangka kami juga minta ditetapkan sebagai tersangka tidak mau ditahan kami akan nginap di sini itu keputusan kami hadis ini dipanggil untuk menjadikan tujuh orang bertambah lagi satu jadi delapan tidak tahu kenapa tiba-tiba yang satu orang yang ke delapan ini kok langsung masuk proses penjadikan tuduhannya apa itu penanggapan? tuduhannya atas dasar pemeroyokan pemeroyokan kalau tidak salah pemeroyokan menyebabkan luka kalau dilihat di pasalnya 170 sama 351 kita tidak mengerti masalah-masalah itu nelayan juga itu yang ditanggap? ada yang nelayan, ada yang pemuda tapi pemuda pengolah barwisata ada juga pemuda yang di kampung ada juga aktif dinilayan ada warga Matras, ada warga Kuala sebelumnya dua orang warga Matras yang menjadi korban pengeroyokan oleh ratusan masa kontra kapalisa produksi di perairan pantai Matras resmi meminta pendampingan hukum rusri salah satu korban pengeroyokan meminta pihak kepolisian segera melakukan penyidikan dan menangkap para pelaku dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung Endang Kurniawan Anyus melaporkan terima kasih terima kasih telah menonton!